Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo temanku dan sahabatku Terima kasih masih setia di channel Zodiacarian Satu-satunya di Indonesia Channel yang paling aktif dan responsif Menanggapi request Konsultasi dan pertanyaan Dari teman-teman semua Dan pada kesempatan kali ini saya akan bahas Ternyata nasib orang yang Pernah mengecewakan kamu Menyakiti kamu ada timbul Penyesalan, nah penyesalan Seperti apa yang terjadi Kita akan bahas melalui general reading Kali ini dengan menggunakan Satu deck kartu tarot yang Tentu saja saat ini sedang Saya acak untuk lebih Mempersingkat durasi Dan langsung saja inilah nasib Orang yang pernah menyakiti dan juga Mengecewakan kamu Seperti apa posisinya Di kartu yang pertama Disini memang kalau bisa dikatakan Penyesalan itu memang ketika Dikatakan datang terlambat Memang betul sekali Ada sesuatu yang dimana ketika sudah terlambat Itu baru disadari Dan ini adalah sesuatu yang seringkali terjadi Dalam kehidupan siapapun Termasuk bagi orang yang saat ini Juga pernah menyakiti kamu sebelumnya Tapi disini saya juga melihat Walaupun timbul penyesalan dan segala macem Orang yang pernah menyakiti kamu ini Juga saya rasa Juga dalam keadaan yang berusaha Berusaha untuk Terus memperbaiki diri Dengan apa yang ada Sehingga apa Disini kamu pun juga tidak perlu Untuk menyimpan dendam Tidak perlu untuk Membalas dendam Dengan situasi-situasi yang ada Karena memang segala sesuatunya Itu kan juga biarlah Semesta yang bekerja Untuk itu semua Walaupun orang yang menyakiti kamu ini Pernah menimbulkan masalah Pernah menimbulkan persoalan-persoalan Yang terjadi Dan juga memberikan beban Atau tekanan tersendiri Di dalam diri kamu Tapi disini saya juga berharap Kamu harus bisa untuk lebih Berpikir logis Bisa untuk lebih Berpikir positif Yang ada dalam diri kamu Sehingga apa Kamu dalam kondisi yang baik Kamu dalam kondisi yang mampu Untuk terus bersikap dewasa Dan mampu untuk bagaimana Lebih terfokus Dengan segala kebaikan Yang ada Di dalam kehidupan kamu Karena ketika kamu bisa fokus Dengan segala kebaikan Yang ada Di dalam diri kamu Tentu ini juga akan memberikan Satu hal yang baik Ini juga akan memberikan Satu hal yang positif Yang ada Di dalam posisi Kehidupan kamu Dan saya rasa Bagi kamu yang saat ini Mungkin merasakan Pernah disakiti Dihianati Dan segala macam Tentu rasa dendam itu Masih ada Tapi ya tolonglah Untuk diminimalkan Karena terkadang Ketika masih tersimpan Dendam-dendam yang ada Ini bisa menghambat Situasi-situasi yang baik Yang terjadi Di dalam diri kamu Dan saya berharap Hal ini tidak boleh muncul Saya berharap Hal ini tidak boleh terjadi Di dalam kondisi Kehidupan kamu Karena kalau hal ini terjadi Saya takut Ini akan memicu Terjadinya perkara Akan memicu Terjadinya Permasalahan yang baru Dalam diri kamu Padahal Ketika kamu bisa Menetralisir dendam Menetralisir keadaan Saya rasa Kamu pun juga akan berhadapan Dengan semangat yang baik Kamu juga akan berhadapan Dengan situasi-situasi Yang positif Yang ada dalam diri kamu Tapi ketika memang Kamu masih ada dendam Masih ada beberapa Pikiran negatif Yang menuju ke sana Tentu ini juga akan Memberikan situasi Yang terhambat Terkait dengan Keberhasilan Dan juga Kesuksesan nanti Kamu ke depannya Jadi ya Saya berharap Memang ya Segala sesuatu itu Memang harus difikirkan Terlebih dahulu Dan disini Kamu pun juga Tidak usah terlalu Berpikir Soal balasan-balasan Yang terjadi Karena biarlah Semesta yang membalas Itu semua Toh juga Nasib Orang yang menyakiti kamu Nasib orang yang Mengecewakan kamu Itu memang seperti Roda Yang berputar ya Mungkin ketika Dia merendahkan kamu Dia menghina Dan juga menyepelekan kamu Posisi dia lagi di atas Tapi saat ini Roda hidup itu kan berputar Jadi ya Posisi dia Saat ini ada di bawah Jadi ya Situasinya adalah Memang segala sesuatunya Ini betul sekali Ada balasannya Dan roda hidup itu Selalu berputar Dan dia pun juga akan mengalami Beberapa permasalahan yang terjadi Akan mengalami Beberapa permasalahan yang muncul Di dalam kehidupan dia Termasuk salah satunya adalah Dia pun akan mengalami Krisis finansial Dia akan mengalami Sisi ekonomi yang terjun bebas Ataupun bahkan Dia pun juga Terlilit Beberapa pinjaman-pinjaman Yang ada di dalam Kehidupan dia Sehingga disini Kamu pun juga Bisa melihat Bahwa orang yang Menyakiti kamu Bahwa orang yang Pernah mengecewakan kamu Dan segala macam Itu memang sedang mengalami Krisis moneter Sedang mengalami Krisis finansial Di dalam kehidupannya Jadi ya saya rasa Emang kamu pun juga Harus bisa untuk lebih Waspada Harus bisa untuk lebih Berhati-hati Dengan keadaan-keadaan Yang muncul Dengan keadaan yang Terjadi Di dalam posisi Dirinya saat ini Karena memang terkadang Kalau dia ini Tersinggung Dia bisa melakukan Beberapa hal yang negatif Terhadap diri kamu Nah makanya Walaupun saat ini Dia di bawah Tapi rasa tersinggungnya Ini masih tinggi Jadi ya kamu pun juga Harus menjauh dari orang itu Dan gak usah Terlalu memperkarakan Gak usah Terlalu mempermasalahkan Hal-hal yang ada Di dalam dirinya Karena bukan hanya Soal krisis finansial saja Dia pun juga mengalami Beberapa penyakit Yang mungkin juga akan Segera menggerogoti dirinya Tapi ya mungkin Dia belum sadar Kalau ini adalah karma Ataupun balasan-balasan Dari apa yang menjadi Perbuatannya Tapi yang jelas Di sini yaudah Abaikan saja Yang penting Kamu bisa fokus Dengan apa yang ada Bisa fokus Dengan apa yang terjadi Dan terus lakukan Segala hal yang terbaik Di dalam diri kamu Gak usah Mikir yang macam-macam Karena terkadang Kalau kamu terlalu Mikir yang macam-macam Saya khawatir Ini malah akan Bisa memicu Terjadinya beberapa Hal yang kurang baik Terjadinya beberapa Hal yang kurang bagus Yang ada Di dalam posisi Kehidupan kamu Dan saya pun juga Berharap Kamu dalam kondisi Saat ini Tetap percaya diri Untuk terus memperbaiki Segala kehidupan Yang ada Dalam diri kamu Tidak perlu menyesali Segala sesuatu yang ada Karena memang Segala sesuatu yang terjadi Saya rasa itu juga Sudah sesuai Dengan kemampuan Dan juga Kapasitas kamu Jadi ya Fokus dengan kerja keras Fokus dengan apa yang ada Dalam diri kamu Dan abaikan Segala distraksi Dari siapapun Yang menyakiti kamu Karena ya Balasan itu sangat nyata Balasan itu akan Semakin dekat Dan sebentar lagi Akan terrealisasi Bagi mereka Yang pernah Menyakiti kamu Sebelumnya Jadi ya Situasinya Kurang lebih seperti ini Jaya Jaya Wijayanti Lepordine Pangastuti Jaya Didi Ningrat Rahayu 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 Sahagung Dumati Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Memang Segala sesuatu yang terjadi Saya rasa itu juga Sudah sesuai Dengan kemampuan Dan juga Kapasitas kamu Jadi ya Fokus dengan kerja keras Fokus dengan apa yang ada Dalam diri kamu Dan abaikan Segala distraksi Dari siapapun Yang menyakiti kamu Karena ya Balasan itu sangat nyata Balasan itu akan Semakin dekat Dan sebentar lagi Akan terrealisasi Bagi mereka yang pernah Menyakiti kamu Sebelumnya Jadi ya Situasinya Kurang lebih seperti ini Saya Saya Jaya Wijayanti Leporten Pangastuti Saya Hadi Diningrat Rahayu 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 Sahagung Dumati Wassalamualaikum Warahmatullahi Yang ada di deskripsi Atau klik ikon Gabung Sebelah kanan Tombol subscribe Youtube Zodiac Harian Dengan berlangganan Kamu bisa langsung Konsultasi langsung Dengan tarot Reader Zodiac Harian Dan mendapatkan Video eksklusif Di Youtube Zodiac Harian